Putih kata Bung Karno, putih KKU, hitam kata Bung Karno, hitam KKU Begitulah jargon komandan KKU Majen Hartono yang dikenal sangat loyal dengan Soekarno Pasukan Korps Komando Angkatan Laut atau KKU adalah pasukan andalan TNI Pasukan Baret Ungu ini dulu dikenal dengan pasukan yang sangat setia pada Bung Karno Kesetiaan KKU yang dikumandani Bung Karno bukanlah hanya segedar abal-abal saja, bukanlah segedar jargon saja Hal ini dibuktikan setelah kekuasaan Bung Karno menyusut Setelah tragedi G30S, suasana yang begitu tegang, KKU mempamerkan kekuatan sebanyak 30.000 pasukan di Surabaya ketika melewati Kodam Brawijaya Dengan perkataan, hidup Bung Karno, hidup Bung Karno, Bung Karno Jaya, Bung Karno Jaya Setelah terjadinya tragedi berdarah G30S yang menyebabkan menyusutnya kekuasaan Bung Karno KKU berusaha terus melindungi Bung Karno Bahkan ketika Soeharto menangkap Soekarno dan ditahan di Wisma Yasok KKU mengirim satu rugu pasukan elitnya untuk mencoba membebaskan Soekarno Ketika pasukan KKU berhasil menyusup ke Wisma Yasok Pasukan KKU itu berusaha mengajak Bung Karno untuk keluar dari tahanan Wisma Yasok Yang mana Bung Karno akan dilarikan ke Surabaya Sebagaimana Surabaya adalah markas KKU Namun, saat itu Soekarno menolak untuk diselamatkan Soekarno tidak mau adanya pertumpahan darah Antara KKU dan DNI Angkatan Darat yang digembongi oleh Soeharto Akhirnya Soekarno lebih memilih masa terakhirnya dalam tahanan rumah Namun, nasib Majen Hartono tidak kalah tragis Majen Hartono dikabarkan bunuh diri Namun, sejumlah fakta menyebutkan bahwa dia tewas dibunuh Kabar resmi dari TNI Angkatan Darat daripada kematian Hartono Dikabarkan Hartono tewas bunuh diri Padahal Majen Hartono tidak memiliki masalah pada waktu itu Bahkan istrinya Majen Hartono mengatakan Bunuh diri bukanlah cara hidup Hartono Bunuh diri bukanlah cara Hartono untuk menyelesaikan masalah Dia merupakan tentara yang siap menghadapi apapun Sejarawan Hendiju mengatakan Ketika Hartono ditemukan tewas Pistul yang tergeletak di depan Hartono bukanlah jenis pistul yang dimiliki Hartono Hal itulah yang menjadi kontroversi mengenai tewasnya Hartono Jangan lupa pula, pada malam harinya sebelum Majen Hartono tewas Beliau kedatangan dua tamu dari korps polisi militer Sekitar jam 1 pagi Majen Hartono memesan kopi untuk tamunya Dan ketika jam 3 menjelang subuh terdengarlah suara tembakan Setelah itu ketika rumahnya didatangi oleh orang tuanya Majen Hartono sudah tewas dengan sisa tembakan di kepalanya Dan lumuran darah berceceran Jika memang Majen Hartono terbunuh Lalu siapa pelakunya? Berikan pendapatmu Salam Cas Merah Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn